Memang hidup ini begitu? Cobaan tidak datang dari suami, datang dari anak. Emang begitu? Cobaan tidak datang dari anak, datang dari suami. Cobaan tidak dari anak, tidak dari suami, datang dari menantu. Tidak dari menantu, tidak dari anak, tidak dari suami, cobaan datang dari keluarga besar, dari masyarakat, dari kehidupan ini. Selalu saja kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diuji? Kita harus berhusnuzun kepada Allah. Kita diuji oleh Allah karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan Allah ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Allah sebenarnya ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Cuma amal kita kurang. Amal kita dikit. Cuma Allah ingin naikkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Cuma amal kita kurang. Sholat zuhur jam 2. Sholat asar setengah 5. Sholat maghrib jam 7 kurang 10. Nonton kun ampak dulu. Gaya begini mau naik derajat. Kata Allah kau ingin kuangkat derajatmu ke tempat yang lebih baik. Namun amalmu masih sedikit. Kau masih sering menunda-nunda sholat. Kau masih bakhil. Kau masih pelit dalam berinfak. Lalu bagaimana kata malaikat. Lalu bagaimana caranya ya Allah. Hai malaikat berikan kepadanya cobaan. Kalau dia lulus menghadapi cobaan ini. Jadikan lulusnya menghadapi cobaan itu. Jadikan sabarnya itu. Sebagai cara dia naik dengan cepat ke level yang lebih tinggi. Ke tempat yang mulia. Cobaannya apa? Habis ngaji sendalilah. Pak Ustadz kemarin gak ngaji gak ilang sendal. Pas ngaji sendalilah. Katakan ya Allah engkau sedang menguji imanku. Engkau sedang menghapus dosa-dosaku. Engkau sedang ingin mengangkat derajatku ke tempat yang lebih tinggi. Terus gimana sendalilah. Ya beli lagi di warung. Itu namanya sabar. Bukan nyalain orang. Ambil mic diumumin di masyarakat. Telah hilang sendal merek batak. Kan gak lucu. Jadi bersabar kita kepada Allah. Dengan bersabar kita jadikan tiket untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ketempat yang lebih mulia. Amin. Amin. Ya Rabbah. Alamin. Ibu-ibu yang diramatkan wa subhanahu wa ta'ala. Memang makin lama nih dunia makin aneh. Dunia makin aneh. Mohon maaf. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Tapi tidak mau ke masjid. Justru yang jauh. Sampai ke masjid. Ada orang yang sehat tidak mau ke masjid. Justru yang lagi sakit memaksakan diri ke masjid. Emang hidup ini aneh. Ada orang yang kakinya sehat gak sampai masjid. Tapi ada orang yang kakinya lagi kena asem urat pelan-pelan dia jalan. Mana nanjak dikit disitu lagi. Tapi untung ada tiang listrik pegangan tiang listrik. Ya Allah. Ini yang bikin tiang pahalanya gede banget. 20 orang pegang tiang ini. Itu yang ngecor dapet pahala. Pelan-pelan. Yang sehat kakinya gak sampai. Yang lagi sakit. Sampai Masya Allah saya menangis tersuduh-suduh lihat tayangan di Youtube. Orang kakinya sehat, badan tegap, segar bugar. Tidak sampai ke masjid. Namun orang yang tidak punya kaki tertati-tati pakai tongkat. Sampailah dia ke masjid. Orang yang hartanya banyak tidak mau berinfah. Sementara yang hidup sederhana rutin berinfak semampu dia. Memang hidup ini aneh. Oleh karenanya tidak perlulah kiranya Allah menyentil kita dulu baru kita balik ke agama. Tidak perlu jangan. Jangan nunggu Allah menyentil kita. Kalau nunggu Allah sentil kita. Wah kelengar bu kita. Kelengar gak kuat kita menerima sentilan dari Allah ini. Oleh karenanya yuk. Kita jaga diri kita. Kita jaga anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita. Terima kasih.